Pak Usman bilang kalau kita nolong satu tim, kita jadi curang sama tim lainnya. Jadi yaudahlah aku ngikutin apa-apa kata Pak Usman. Tidak ada seh. Aduh, ada misteri box nih. Aku pengen gak suka, harus neba-neba. Di challenge kali ini, aku berharap aku bisa eksekusi makananku dengan baik. Yang ditunggu-tunggu untuk challenge kedua ini, karena kita berhasil di challenge sebelumnya, aku berharap bisa naik ke atas. Oke, selamat datang ke challenge yang kedua ya. Tentunya di depan kalian sudah ada misteri box. Kita akan menemukan itu nanti. Sekarang, congratulations untuk tim Merah yang sudah menang challenge tumpang. Siapa duga, siapa sangka orang yang kalian mau buang, kalian underestimate. Justru menjadi kekuatan daripada tim tersebut. So, point is, kalian tidak pernah akan tahu challenge ini akan kemana, tipe challenge-nya seperti apa, aturan daripada permainannya seperti apa. So, tim Merah silahkan menikmati lounge di atas atau beristirahat di atas. Menonton mereka, yang tetap harus berjuang ya. Kalau saya jadi game sama Farah sih malu naik ke atas. Kan tadi mau buang. Aduh, Chef Juna ini ungkit-ungkit terus deh. Kan udah dibilang kalau alasannya tuh baik mau tuker Pak Usman. Harusnya malu. Soalnya sempat mau ngeluarin Pak Usman. Sekarang malah digendong sama Pak Usman. Gimana tuh rasanya? Untuk kalian yang di bawah, di challenge kedua ini, di depan kalian sudah ada mystery box yang sudah pasti berisikan bahan yang harus kalian olah untuk mengamankan posisi kalian agar tidak masuk pressure test. Kita buka bersama-sama di hitungan ketiga, dua, satu. Begitu aku buka boxnya, ternyata isinya kepiting. Gede banget lagi kepitingnya. Aku bingung ini mau masak apa kali ini. Karena aneh-aneh bahannya. Guys, ini adalah bahan-bahan di mana kalian harus mengolahnya dengan cara membelahnya atau lebih tepatnya crack them to be open and use what's inside it. Jelas? Yes, Chef. Yes, Chef. Ada apa aja sih mystery boxnya, Jeff? The crabs, duck egg, chestnut, cardamom, black peppercorn, white peppercorn, coconut, and pomegranate. Di situ ada delapan ingredient ya, kurang lebih. Dan kalian diharuskan untuk memakai dua dari delapan ingredient tersebut. Kalian harus hati-hati, perpaduan antara kedua ingredient yang harus di-crack open itu harus tentunya saling melengkapi atau co-highlight of the dish. Baik? Dibilang minimal dua bahan, langsung sambil tiga bahan. Sambil kepiting, telur, dan juga kelapa. Karena aku belum pernah ngolah kepiting sebesar itu, jadi aku ambil telur sama delima aja deh, jauh-jauh deh kepiting. Usman, Gay, Farah, Teddy. Senang di atas? Yes, Chef. Senang, Chef. Oke. Keuntungan kalian lainnya, kira-kira mau ajak tim mana yang menemani kalian untuk beristirahat di atas? Yang otomatis lanjut ke babak berikutnya dan tidak menyentuh pressure test. Ya, aku pengen pol saya naik, soalnya aku nggak paham bahan-bahan iku, dan aku juga nggak pernah ngolah bahan-bahan iku. Jadi, aku pengen pol naik. Aku berharap banget sih dipanggil sama Pak Usman ke atas, karena dia role model aku. Orangnya tegas banget, dan aku pengen dipanggil naik sama Pak Usman. Kalau saya pribadi, tidak ada. Secara pribadi, tidak ada. Oke. Secara grup? Juga tidak. Dengar Pak Usman bilang tidak ada, aku langsung ceringuk sama KG sama Teddy. Eh kok Pak Usman bisa bilang gitu sih, padahal kita punya teman yang pingin kita selamatin. Yakin? Ada yang mau dibantu? Iya, kalau aku sih ada mau. Orang. Pilih personal boleh gak, Syah? Personal atau? It's a team. Oh, it's a team. Coba berembuk secara tim, mau menyelamatkan tim yang mana? Secara pribadi, aku memang tidak akan memanggil salah satu tim untuk naik, karena disini harus berkompetisi dengan adil. Pak Usman bilang kalau kita nolong satu tim, kita jadi curang sama tim lainnya. Jadi yaudahlah aku ngikutin apa-kata Pak Usman. Tidak ada, Syah. Sebenarnya aku gak setuju ya, bagi aku kalau misalnya kita punya privilege, alangkah baiknya tuh digunain. Sekali lagi, mau tim yang mana? Tidak ada, Syah. Tidak ada? Tidak. Benar? Benar. Yakin? Yakin. Kamu berani ya? Kalian berempat berani. Kedepannya tanpa bantuan salah satu di antara mereka. Berani, Syah. Kalian berkompetisi ini tidak membentuk aliansi yang mungkin dibutuhkan kedepannya. Saya berpikir ini adalah kompetisi, jadi harus menyelamatkan diri sendiri. Wah, Pak Usman, macam-macam ya Pak Usman. Lihat ayah nanti ya, sampai aku menang, ya coba berharap tak pilih juga. Oke guys, sebenarnya seharusnya ada satu tim yang bisa diselamatkan atau menemani mereka, tapi kalian itu jawabannya setim ya. Betul? Ya. Benar ya? No, no, semuanya harus jawab. Gak apa-apa, G, tim yang mana dan kenapa? Kalau bisa bantu, aku ingin bantu timnya Diva. Timnya Diva, tim apa itu? Orang. Orang. Angkat tangannya yang orang. Kenapa? Karena waktu itu aku satu tim, tim challenge juga dan berhasil sama Diva dan Kas saja. Oke. Kalau Farah? Aku ingin bantu timnya Mami Kanti. Tim apa itu, kuning? Coba angkat tangan, Kanti apa, kuning? Oke, kenapa? Karena kedepannya mereka bisa bantu aku nanti. Yakin? Yakin bakal dibantu mereka? Ini challenge. Oke, kita hargai jawaban kamu. Kalau Teddy? Teddy? Karena memang saya mau bantu Bang Nata, berarti memang dari tim itu, Ungu. Ungu, siapa saja Ungu? Ada Nata, Yogi, Tewo sama Mas Adi. Tapi kamu bantunya Nata sebenarnya? Mereka juga oke-oke sih. Tapi memang kemarin salah satu yang meng-highlight dari tim kami itu Nata. Jadi kayak bolas Budi sih, lebih tepat ya. Oke, berarti tinggal Usman. Tetap tidak ada tim. Tetap tidak ada. Pak Usman tetap gak mau. Tapi Gaya sama Farah pengen banget nyelamatin. Aku senyum-senyum aja liatnya. Karena ya, inilah permainan. Jadi ada tiga orang mau bantu tim yang lain. Satu orang tidak mau bantu. Terus kalian berunding. Hasil rundingannya adalah tidak bantu siapa-siapa. Itu keputusan kelompok atau keputusan Usman? Ini ada gambreng deh. Karena berbeda-beda. Iya, karena beda-beda sih ya. Jadi bingung. Jadi yaudah. Ini kan keputusannya Pak Usman. Oke, deal. Oke. Oke, guys. It's pretty fair ya. Kalau tiga yang pengen menyelamatkan timnya berbeda-beda. Terus yang satu tidak mau. Dan ya tidak ada kesepakatan. Ya. Too bad, guys. Ha, kayak gini baru mantap. Di challenge kedua gak ada yang diamankan. Jadi kita semua fighting di bawah. Oke, sudah jelas. Kalian harus menggunakan minimal dua bahan yang ada di dalam mystery box kalian. Terserah yang mana saja. Tidak ada keharusan satu bahan yang harus dipakai spesifik. Tidak ada. Waktu kalian memasak 45 menit. Dan kalian tidak boleh ke pantry lagi. Di bench kalian masing-masing sudah ada staple box. Dimana itu adalah bahan-bahan yang tersedia untuk kalian pair dengan kedua bahan yang kalian pilih di mystery box kalian. Dengan waktu terbatas dan kita gak boleh balik ke pantry, ini bakalan limited banget sih yang kita bisa masak. Gak harus ke pantry. Aku suka banget sih. Jadi aku gak perlu lari-lari buat ngambil bahan. Basically, semua bahan yang ada di bench kalian, that's all you have. Paham? Kalian tetap bebas untuk utensil room. Waktu kalian memasak 45 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 45 menit, para kontestan harus membuat hidangan terbaiknya. Aku perhatiin staple box-nya ada krim sama susu. Jadi aku kepikiran buat bikin krim bule. Di challenge kali ini, aku berusaha untuk membuat crab cake. Tapi kan waktu terus berjalan. Jadi ya wes, aku gak mekanosik masa apa. Pokoknya kepentingnya setara bus duluan. Aku bingung banget. Gimana cara untuk nge-crack kelapanya? Aku nekat banget sih buat dessert kali ini. Karena gak ada baking powder dan gak ada bahan-bahan pengembang lainnya. Karena gak boleh lagi ke pantry. Yaudah, aku ke utensil aja untuk ngambil alat-alat masaknya. Kepitingnya itu, itu. Di bawah, di bawah. Oh, iya, iya. Bahan-bahan yang aku pakai dari mystery box ini adalah kepiting, black pepper, chestnut, sama pomegranate. Rencananya aku pengen bikin dadar gitu, sejenis pancake. Untuk dressing saladnya, disini aku bikin lemon vinegary. Itu terbuat dari lemon juice, ada sedikit olive oil, dan sedikit garam. Melihat teman-teman di bawah berjuang sama kepiting-kepitingnya mereka. Aku tuh pingin banget bantu ya. Tapi apa daya, maaf ya teman-teman. Yes, apa yang mereka punya dengan staple yang ada di bench. Dan gak banyak juga actually ya. Gak banyak? No, gak banyak. Mereka benar-benar harus kreatif disini. Sisa waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, Chef! Makas, guys! Waktu tinggal 30 menit, dan aku langsung tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Setelah bumbunya udah ditumis, aku kasih krim, dan aku langsung seasoning lagi, dan aku langsung cobain lagi rasanya. Waktu 30 menit, itu saya Renata langsung datang mengunjungi aku ke benchku. Renata, bikin apa? Aku mau buat sop kayak pesmol, Chef, tapi aku menggunakan telur asin. Aku senang sekali kalau Chef itu datang mengunjungi aku, apalagi saya Renata itu jago dirasa. Jadi saya Renata itu bisa mengoreksi apa yang kurang di makanan. Sop pesmol telur asin? Iya, Chef. Pakai kepiting? Iya, pakai kepiting, Chef. Jadi yang dipakai kepiting sama telur asin? Kepiting telur asin, aku menggunakan dulu, Pak Uno, Chef. Chestnut? Iya, chestnut, Chef, sama telur asin. Telur asinnya diapain? Aku baik dulu, Chef, telur asinnya. Nah, Chef, itu nanti aku blender dengan bumbu halusnya, baru aku masukkan nanti ke sopnya, Chef. Terasanya, Chef, lagi aku oven, pakai telur, pakai garam. Nanti itu menunggu dia crunchy, masuk rasanya segaram, baru aku serut, baru masak lagi tumis pakai bumbu yang ini, Chef. Oke. Nanti, maksudnya nanti, jadi kepiting sausnya telur asin, tapi pesmol. Sebagian, Chef, daging kepitingnya ini aku blend bersama dengan telur asin dan juga bumbu halusnya untuk mengambil kaldu kepitingnya, Chef. Jadi nanti sisa dagingnya ini aku kasih di atas supaya ada tampilan lebih cantik, Chef. Iya, iya, iya. Oke, oke. Bikin apa, Joe? Kalau saya mau bikin crepes, nanti aku kasih sausnya, tomat, coconut milk, dan sama nanti potatonya mau dipikirkan es punggur. Oke, jadi crepes? Crepes, coconut, sama pepper. Jadi crepesnya kayak semacam jadi saus juga? Enggak, nanti saya ambil bodi di capit utamanya dia. Oke, kokonatnya buat saus? Sausnya campur tomato. Ayo, jadi bentuknya seperti apa, nanti? Kita lihat nanti, Chef. Oke, iya, iya. Alright. Challenge-nya kepiting hari ini, black box-nya. Terus ada beberapa bahan juga, tapi kita nggak boleh ke pantry. Kita harus ngambil dan pakai barang yang ada di sini itu yang bikin agak mikir sih sebenarnya. Masak apa, Diva? Aku buat lobster base, ah, crepes base, sama puree chestnut, dan parsley oil, dan pomegranate. Crepes base pakai chestnut sama pomegranate? Ya. Oke. Burung merpati, burung garuda. Sakat! Kalian semua pasti bisa. Pasti bisa. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak. Makasih, Pak. Oke, Pak Usman. Makasih semangatnya. Guys, waktunya tinggal 15 menit. Yes, Chef. Seharusnya mudah ya. Bahan tidak banyak. Jadi, Chef Fit. Tinggal kalian memadukannya dengan benar. Yes, Chef. Waktu tinggal 15 menit dan Chef Dunia Namperin ke Benz aku, aku sebenarnya pede sih sama masakanku kali ini. Halo, Chef. Halo. Jadi, buat kepiting juga? Iya, kepiting. Oke. Ininya apa? Mau aku gulai. Gulai juga? Cuman nanti rasanya agak sedikit ada asam-asamnya gitu, Chef. Jadi, sebenarnya mau bikin gulai padang. Kepiting rasa gulai padang gitu. Cuman, karena kurang lengkap. Jadi, gulai cuman nanti rasanya agak sedikit lebih asam aja. Oke. Terima kasih, Chef. Chef Junia keluar dari benzat aku. Dan aku langsung ngerasain lagi kuahku. Dan aku mau pastikan kuahnya pas atau enggak rasanya. Yo, Gi. Iya, Chef. Buat apa kamu? Kayak mau buat gulai gitu, Chef. Pakai kreps sama bahan-bahan. Terus, di klawenya itu aku mau tempura, Chef. Saking nervousnya itu, aku salah sebut. Aku pengen buat kari, malah bilangnya gulai. Yang kamu pakai berarti kepiting dan? Kepiting. Kardamon, ini semuanya. Semua dipakai? Iya. Chestnut aku enggak pakai. Oke, tunggu. Kamu mau buat semacam gulai itu, emang rempah-rempahnya cukup? Enggak sih, Chef. Tapi... Jadi, base-nya apa? Base-nya bawang putih, bawang merah. Ada anion juga. Sama turmeric powder. Anion powder. Sama kardamon. Black pepper. White pepper. Oke, jadi ini serp. Gulai ke piting ya? Gulai ke piting ya? Oke. Belinda, kamu kira-kira buat apa? Buat krim brulee. Krim brulee? Iya. Pakai? Pakai kardamon sama kuning telur bebek. Pakai krim sama susu. White yang dipakai adalah telur bebek dan kardamon. Yes. Krim brulee berarti kardamon flavor krim brulee? Iya. Ini nyanyinya jadi apa? Yang ini garnish. Yang ini mau... Dugus. Terus dirugus. Terima kasih. Terima kasih.